Serusan untuk si Albert Hastig ini dia punya serangan yang sangat keren dan juga sangat bervariasi Bahkan dia bisa berubah menjadi 3 mode yaitu spear, butterfly, dan juga fighter Jadi gue sebagai si pembuat video sampai dibuatnya bingung bagaimana cara mengatur atau bagaimana cara menjelaskan ini Karena saking banyaknya skill yang dimiliki oleh si Albert Hastig Oke intinya yang pertama-tama kalian akan menemui 2 mekanisme besar mematikan Tapi terlebih dahulu kalian harus tahu skill mode tertentu yang kalian tidak perlu untuk kabur Di awal permainan kita pasti selalu disuguhi dengan sebuah golden dan juga silver yang ada di lantai seperti ini Gue saranin kalian tidak perlu untuk mengambilnya di awal-awal Karena sebenarnya di buff ini bisa mengurangi attack power kalian Agar supaya tidak lama kalian tidak perlu untuk mengurus ini terlebih dahulu Mari kita pikirkan dulu yang lainnya Seperti ini contohnya yang ketika dia membuka ke tanah dengan warna putih lalu ada lingkaran merah Kalian harus segera masuk ke dalam lingkaran Karena jika kalian berada di luar lingkaran maka skill kalian tidak bisa digunakan Begitupun juga dengan spasi dan lain-lain Setelah kalian memasuki lingkaran maka kalian bisa menggunakan skill kalian lagi Ceritanya disini dia sedang mengajak kita untuk bermain-main jarak dekat Jadi barang siapa yang bermain jarak jauh maka dia tidak diterima untuk mengikuti permainan Dan by the way selalu saja ada tanda marking silver dan gold seperti ini Yang kalian harus abaikan dulu di awal-awalnya Sebenarnya ini ada hubungannya dengan mekanisme besar yang akan kalian hadapi saat HP si alber ini Ada sekitar 40%an Baiklah kalau begitu kita pindah ke mode butterfly Di mode ini mulai ada mekanisme mematikan Yang kalau kalian tidak mudeng pastilah modar Oke yang pertama-tama ada angin merah Yang ini akan selalu mengajar kalian sampai kemana pun kalian pergi Pokoknya kalian kabur saja lah Masih dalam mode butterfly akan ada hujan yang sangat tajam seperti ini Yang kalau kalian kena pasti kalian terhempas dan itu rasa sakit Dan juga ada meteor like this Yang kalian harus pergi ke tengah Lalu saat sebelum dia turun kalian menghindar Kemudian ada juga serangan shotgun seperti ini Yang dia menembak 3 kali Kalian cukup berjalan-jalan saja Sampai dia menembak 3 kali selesai Lalu ketika dia mengeluarkan sebuah angin biru Disinilah dimulai mekanisme mematikan Angin biru ini bisa menolong kalian nantinya Tapi biasanya disisi lain dia juga summon angin merah yang menyakiti kalian So be careful dengan si angin merah Baik coba perhatikan serangan mematikan Disinilah dia Mekanisme yang sangat mematikan Saat dia berputar dan naik ke langit Jika kalian tidak masuk ke angin biru Maka inilah yang terjadi Contoh lain gue sedang dikejar-kejar si angin merah Dan berusaha untuk menghindari stormnya juga Andai Bukan karena stormnya Tapi si angin merahnya So be careful dengan dua ini Baik berikut ini cara yang benar untuk menghindari serangan stormnya tadi Perhatikan serangan ini Wait a minute Nah ini dia Kalian langsung saja masuk ke angin biru And you safety Tapi biasanya kalian tidak bisa langsung berdiri Padahal tugas kita disini sekarang adalah untuk balas dendam coy Tapi dia malah kabur Oke kita berpindah ke mode fighter Yang disini gue kasih sebuah suara Karena mekanisme mematikannya ada gambar dan suaranya Di mode fighter ini kalian akan menemukan satu mekanisme yang sangat mematikan So perhatikanlah ini Untuk sumur yang satu ini kalian hindari saja Lalu ketika dia seperti ini Berwarna putih dan ada suaranya Berarti kalian harus mengambil logo ikon yang berwarna golden Karena yang golden ini akan menyelamatkan kalian dari spirit ball berwarna putih Mari kita tunggu bersama-sama Memang agak lama dia akan mengcasting spirit ball berwarna putih nantinya Ini dia Look at this Boom I'm fine Karena golden ikon melindungi kita dari spirit ball putih Begitupun nanti juga sebaliknya Jarak dari serangan mematikan ini tidak terlalu jauh Yang jelas dia akan terus melakukan mekanisme mematikan tadi Selama dia masih hidup Bersiap-siap dan dengarkan ini baik-baik Dia memberi tanda golden Maka bersiap-siap lah kita untuk mengambil yang silver ikon Ini dia Silver ikon sudah ada Dan sorry gue terjatuh Tapi tenang saja ada lagi Biasanya dia sampai 3 kali summon Dan apa yang terjadi jika kalian mengambil double Maka kalian akan stun And here we go Boom I'm fine Tapi ada sebuah kasus yang seperti ini teman-teman Coba kalian perhatikan Ding Dia berwarna putih And then apa yang terjadi disini Gue meninggoy Oke coba kalian perhatikan ini Dan gue resurrection di base And then ketika gue pengen berniat untuk kembali balas dendam Kalian perhatikan ini Apa yang terjadi Dia tadi ding warna putih Dan gue datang Assalamualaikum And then Waalaikumsalamnya langsung dengan serangan Tapi intunya gue tidak langsung mati HP bar gue sebanyak 64k berkurang tinggal 12k Artinya sekitar 52k Jadi serangan spirit ballnya itu mengurangi HP kita 52 ribu HP Baiklah kawanku semuanya Mungkin sampai disini saja dulu Penjelasan mematikan dari si Albert Hestik Yang sempat membuat gue bingung untuk menjelasinya Jadi mudah-mudahan kalian paham ya Kalau kalian tidak mengerti Kalian langsung saja meluncur ke kolom komentar Atau belum ada mekanisme yang gue sebutin Kalian langsung saja Tolong kalian berkomentar Tak perlu malu-malu Oke everybody Kalian mundurkan saja videonya Jika masih ada yang berbahaya Yang belum kalian ingat So guys Arigato go saymas See you on the next video Sampai jumpa